Intro Bapak yang di surga, terima kasih banyak. Di pagi hari ini kami dapat dibangunkan kembali dengan kekuatan yang baru. Saat ini Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, hari Senin, tanggal 26 April 2021. Berjudul, Kita Telah Menerima Kepenuhan Allah. Ayat di pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 1, ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Krisus berusaha untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan oleh penyesuaian kepadanya, Melainkan oleh menyatakan kepada dunia kuasa yang mengubahkan dari kasih karunia Allah Untuk membentuk tabiat manusia sama seperti tabiat Kristus. Setan telah melukiskan Allah sebagai mementingkan diri dan suka menindas, Menuntut semuanya, Tetapi tidak memberikan sesuatu. Meminta pelayanan dari segala makhluknya demi kemuliaannya sendiri, Tetapi tidak suka mengadakan sesuatu pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapak. Hal itu menandaskan bahwa meskipun kebencian hati Allah terhadap dosa kuat laksana maut, Kasihnya kepada orang berdosa lebih kuat daripada maut. Setelah melaksanakan penebusan kita, Ia tidak akan menahan barang sesuatu, Bagaimanapun mahalnya, Yang perlu untuk penyempurnaan pekerjaannya. Tiada kebenaran penting yang ditahankan bagi keselamatan kita. Tiada mujisat kemurahan yang dilelaikan. Tiada alat ilahi yang tidak digunakan. Kerelaan ditimbun atas kerelaan. Karunia atas karunia. Seluruh perbendaraan surga terbuka bagi orang-orang yang hendak diselamatkannya. Sesudah mengumpulkan kekayaan alam semesta, Dan membukakan sumber-sumber kekuasaan yang tidak terhingga, Diserahkannya semua ini ke tangan Kristus, Seraya bersabda, Semuanya ini adalah untuk manusia. Gunakanlah segala karunia ini, Untuk menginsafkan manusia itu, Bahwa tidak ada kasih yang lebih besar, Daripada kasihku di dunia atau di surga. Kebahagiaannya yang terbesar, Akan terdapat dalam mengasihi aku. Bapak menghargai setiap jiwa yang telah ditebus oleh anaknya, Dengan karunia nyawanya. Segala persediaan telah diadakan bagi kita, Untuk menerima kuasa ilahi, Yang akan menyangkupkan kita mengalahkan penggodaan. Oleh penurutan kepada semua perintah Allah, Jiwa dipelihara kepada hidup yang kekal. Allah mempunyai suatu surga yang penuh berkat-berkat, Yang ia mau berikan. Pada orang-orang yang dengan tekun, Mencari bantuan yang Tuhan saja. Dapat berikan. Firman Tuhan kita di hari ini, Mengajarkan kepada kita, Agar kita selalu melihat, Akan betapa besar kasih yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Judulnya adalah, Kita telah menerima kepenuhan Allah. Kepenuhan apakah itu? Yaitu kepenuhan karunia Allah. Kepenuhan akan kasih yang dapat kita rasakan setiap hari. Bahkan dikatakan di sini, Gunakanlah segala karunia ini, Untuk menginsafkan manusia itu bahwa, Tidak ada kasih yang lebih besar daripada aku, Kasihku di dunia atau di surga. Kebahagiaan yang terbesar akan terdapat dalam mengasihi aku. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar, Marilah kita nyatakan lewat mengasihi Kristus. Dalam kehidupan kita, Apapun yang kita lakukan, Marilah kita lakukan itu, Sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, Terima kasih banyak, Atas berkat yang kami dapat temukan di hari ini. Bahwa kami harus mengasihi engkau, Lebih daripada apapun. Bantulah kami Tuhan, Agar kami dapat selalu bersyukur, Bahwa engkau ada, Dan engkau yang sudah menembus kami. Bapak kami di surga, Kiranya juga engkau dapat membantu kami, Dalam kehidupan kami di hari ini. Agar kami juga dapat menjadi saksi Kristus, Dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan atas segalanya. Kami berdoa dan mengucap syukur, Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, Dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih. Terima kasih.